Ya, skuad Garuda harus menerima kekalahan saat tandang di Stadion Vietnam kemarin. D-lag kedua semifinal Piala EFF itu timnas Indonesia kalah 0-2 dari tuan rumah. Ini adalah kali keempat timnas Indonesia tersingkir pada semifinal Piala EFF. Lalu apa yang bisa dijadikan catatan dari pertandingan kemarin? Mengapa Indonesia belum juga bisa membawa pulang trofi kemenangan? Saya akan membahasnya malam ini bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengamat sepak bola, Bung Roni Pangamanan. Bung Ropan, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah. Juga produser lapangan CNN Indonesia Diego Bastor yang memantau timnas ini dari awal sampai akhirnya bertanding semifinal kemarin dan kalah. Tapi kita apa-apa tuh apresiasi dulu dong ya? Mereka sudah berjuang, sudah bertanding gitu. Walaupun mungkin belum maksimal. Tapi kan dari percakapan kita terakhir, kita sangat optimistis bahwa skuad Garuda ini bisa menang. Bisa setidaknya bisa unggul melawan Vietnam. Nyatanya di lag pertama seri, di lag kedua kalah. Apa yang Bung Ropan lihat dari pertandingan kemarin sebenarnya, Bung? Masalahnya kan ada, itu kelihatan sekali. Di lag pertama kita nggak bisa membuat gol. Peluang ada. Di bawah pertama jauh lebih bagus. Bahkan kita bisa melepaskan 8 tembakan, ada 2 on target. Vietnam justru main jelek di lag pertama. Hanya 1 on target dari 4 percobaan menembak. Tiba di lag kedua, yang mestinya kita harus bisa mencetak gol. Kalau kita bisa membuat gol kan ini bagus. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa membuat gol. Dan yang itu membuat kita agak sulit karena kita melepaskan cuma 9 tembakan. 0 on target. Dibandingkan dengan lawan 14 dan 5 on target. Mereka bisa mendapatkan ini. Tapi saya lihat di sini memang ada perbedaan. Opsi yang ditawarkan oleh Sintayong dengan di lag pertama dan di lag kedua memang berbeda. Di lag kedua itu, kita tanpa seorang pemain tengah yang kuat di dalam bertahan. Betul. Tubuk, tubuk. Rahmat Irianto. Yang bermasalah dia tidak bisa dimainkan. Diganti oleh Sadil. Karena mungkin dia bermasalah. Jadi yang dimainkan di sana, itu ada Sadil, ada Sayuri, dan Dendy di depan. Marcelino bersama dengan Klok. Ini tidak jalan. Klok bertarung sendiri. Sulit bagi dia. Beda dengan di pertama, ada Rahmat yang lebih bertahan. Klok yang mengenalikan permainan. Jadi lebih enak. Serangan kita itu cepat masuk ke daerah lawan. Dan Marcelino itu bisa lebih leluasa untuk selalu muncul. Ada satu kesempatan di lag pertama dan tidak membuat gol. Waktu itu ketika dia one on one. Dengan kipar lawan. Pandan Lam ini. Di lag kedua, kita tidak dapat itu. Jadi bermasalah ini sebenarnya di sektor tengah. Buat saya. Karena itu yang membuat kelemah kita. Sedangkan Vietnam itu bagus. Ada empat pergantian, perubahan yang dibuat oleh Park Hang Seo. Ketika mereka bermain di lag pertama. Sampai pada lag kedua. Dan dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan mereka unggul di tengah. Kita sulit. Sulit memakarapkan seorang Mark Klok sendiri untuk berjuang. Itu juga yang sempat disinggung oleh Park Hang Seo. Ketika ditanya oleh wartawan. Dia sudah melihat kelemahan itu dari tim nasi Indonesia. Ada setuju dia, Goh? Ketika tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ropan? Bahwa lini tengah Indonesia pada saat kemarin bermain di Vietnam itu sangat lemah. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Ropan. Dimana Rahmat Irianto ini merupakan seorang pemain kunci di area tengah. Terutama di momen-momen transisi. Transisi bertahan dan transisi menyerang. Ketika Rahmat Irianto ini tidak ada, betul Mark Klok menjadi bekerja sendirian. Dan Rahmat Irianto yang ketika biasanya kita melakukan counter attack, dia membantu melakukan progresi di lini tengah. Itu lantas menjadi tidak ada ketika dia tidak bermain. Sehingga motor serangan yang dibebankan terlalu besar kepada Mark Klok menghadapi pemain-pemain Vietnam yang lini tengahnya begitu berkualitas, begitu besar yang setiap pertandingan di Laga Grup B, Piala AFF kemarin, mereka selalu membukukan 60 persen possession, sangat berat buat dirinya. Tapi kita coba bedah dulu satu persatu nih. Dari awal saja, ketika sudah kick off, 3 menit pertama, Nguyen Tin langsung bisa menggolkan pertahanan Indonesia. Itu yang menjadi target bagi Park Hangseo. Bagaimana mereka harus bisa mencetak gol secepat mungkin melawan Indonesia. Karena bagaimanapun ketika masuk lapangan dengan keadaan 50-50, 0-0, mereka juga masih takut sama kita. Karena kalau kita bisa membuat gol berbahaya buat mereka. 1-1, 2-2 kan mereka bisa gagal. Kita yang akan lolos. Sehingga mereka butuh satu gol ini untuk menambah motivasi mereka dan menurunkan kita punya motivasi kita atau menggoyakan konsentrasi kita. Dan mereka bisa mendapatkan itu. Dan itu artinya membuat pemain kita juga terkejut begitu, kaget. Dan akhirnya pertahanan jadi... Dan sebenarnya kan gol ini, kalau bisa melihat gol ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Ini ada dua pemain kita di belakang. Ada Rizky Rido dan juga ada Jordi Amat yang lebih dekat. Tapi cerdiknya bagi Nguyen Tienden ini, dia menyandarkan dulu badan dia ke Jordi Amat. Jadi kalau sampai Jordi yang masuk duluan, keseimbangan dia tidak dapat karena bolanya ada di kanan ketika mengontrol bola ini. Jadi makanya dia tahu. Ini jago nih pemain Vietnam ini. Dengan dia mendorong badan dia untuk mendekati ke Jordi Amat, artinya keseimbangan untuk memukul dengan tembakan kaki kanan itu ada. Kalau Jordi Amat lebih dulu mendorong dia, dia sulit. Hilang keseimbangan. Itu yang terjadi. Dan dia memang bagus. Cerdik sekali dan ketika gol pertama ini jadi, itu sulit bagi kita untuk masuk. Nah itu juga yang kemarin banyak di highlight oleh beberapa orang bahwa back kemarin itu juga lemah kita. Back dari tim nasi Indonesia. Anda melihatnya bagaimana? Sebenarnya lebih ke koordinasinya ketika gol pertama terlihat sekali. Tidak jelas apakah mereka ingin menarik untuk offside, atau mereka ingin drop. Saya melihat Jordi Amat mengambil opsi untuk menarik offside. Tetapi sepertinya koordinasi ini tidak dibaca dengan baik oleh Rizky Rido yang memilih untuk drop ke belakang. Sehingga ketika Rizky Rido drop ke belakang, Nguyen Tianlin sudah berlari, Jordi Amat sudah terlambat untuk melakukan sprint, kembali drop ke belakang ke area pertahanan kita. Sehingga ketika sepersekian detik saja back itu terlambat, momentum sudah berada di tangan striker-striker lawan. Apa ini yang kemarin kita sempat bahas juga terkait mental, ingin tampil sendiri atau ingin mencoba bertahan sendiri, akhirnya jadi malah berantakan begitu. Menurut saya bahwa keunggulan mereka adalah itu yang gol cepat itu. Bagi kita. Di awal ya? Di samping kita memang kalau bicara mental memang kita kalah. Di lag kedua ini kita memang kalah. Dan Vietnam itu lebih tenang dari kita. Mereka itu lebih rapi bermain. Lebih bagus dari kita. Kita tidak sama seperti di lag pertama. Jauh kalau bisa membandingkan dengan lag kedua. Itu karena keseimbangan di tengah kita nggak punya. Dengan Rahmat Irianto tidak ada. Dengan dia cidra. Ini yang membuat itu goya sekali di tengah. Tidak mungkin seorang Yaakob Sayuri yang bermain lebih bagus di depan atau di sayap itu ditarik untuk bisa menampingi clock. Nggak bisa. Itu yang terjadi kemarin. Yaakob akhirnya turun ke tengah. Sebelum dia berpindah ke kanan ketika Asnawi keluar. Tapi sebelumnya itu kan dibawa pertama dia ke tengah. Hilang di sini. Itu tempatnya dari awal itu ada Rahmat Irianto. Atau dari awal dimainkan aja Riki Kambuaya. Atau Sahrian Abimanyu. Kalau mau begitu. Sehingga clock itu tidak bekerja sendiri. Itu kasian saya lihat mark clock kemarin. Itu perjuangan dia. Sulit itu bermain itu. Apalagi menghadapi Vietnam ya. Ya. Kalau dilihat memang The Golden Warriors ini bermain sangat efektif begitu ya. Kalau dilihat tadi kan Abung Ropan sempat bilang 14 tembakan, 5 sasaran. 5 ontar. 2 jadi gol. Iya 2 jadi gol. Sementara kita 9 sama sekali tidak ada 4 sasaran. Ini lewat. Ini kenapa ini? Apakah memang tertekan secara mental atau memang tidak siap striker-striker kita itu untuk menembus sasaran? Kalau striker itu kan hanya ingin melihat mereka tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada pasokan dari tengah. Betul. Semua itu ada. Nah beda dengan di leg pertama. Pasokan itu bagus sekali. Marcelino, Mark Klock, Rahmat Irianto bagus. Terus ketika kita ditekan, masih ada Rahmat yang bisa bertahan ke bawah untuk berdiri di depan Jordi Ahmad, ada Fahruddin dan Rizky Dio. Sehingga kita itu rapi, disiplin, menjaga daerah dan menjaga lawan. Nah ini tidak tergambar dalam penampilan kita. Itu dilihat kedua. Itu hilang. Bola-bola ke depan nggak ada. Karena Yaakob Sayuri itu banyak ke belakang membantu clock. Karena Marcelino kan diplot untuk ofensif. Untuk lebih ke depan. Nah siapa yang akan menampingi clock? Ya seorang Yaakob Sayuri yang bermain. Sadil juga bermain kurang begitu bagus. Kurang begitu oke dengan Dendi di depan. Jadi memang berat kalau bisa melihat kemarin. Komposisinya yang saya pikir salah. Terkait dengan komposisi ini, skema permainan yang ditampilkan oleh STI ini sama dengan leg pertama atau ada perubahan? Berbeda. Karena Rahmat Irianto tidak ada kan? Tiga, tiga, empat, tiga, dua. Di pertama kan tiga. Tiga, lima, dua kelihatan kan? Ketika ditekan ada dua. Jadi Asnawi dan juga pertama Arhan akan turun ke belakang. Dengan ada tiga back ini kan? Bisa jadi begitu. Tapi kan di leg kedua berbeda. Sadil yang masuk. Lebih awal. Kalau di sebelumnya Sadil masuk di dua, tiga menit terakhir ya. Sehingga itu. Karena Rahmatnya nggak ada. Ini berpengaruh. Seorang pemain yang kuat dalam bertahan, tiba-tiba nggak ada. Itu go ya. Apalagi di lini kunci, lini tengahnya paling krusial. Jadi itu yang salah. Itu juga, nah ini kita lihat nih. Kemarin formasi lima, empat, satu. Ada Riti Ridho, Jordi Amat. Ini di back ya, Fahludin. Iya. Kemudian. Ketika bertahan lima, empat, satu ya sebenarnya. Ketika bertahan ini. Ketika. Jadi lima kan, ketika ditekan jadi lima. Oke. Nah, Dego melihatnya seperti apa ini kemarin? Ketika berbeda dengan pertandingan di leg pertama. Kalau saya melihatnya sebenarnya antara leg pertama dan leg kedua pendekatannya hampir sama ya. Lebih cenderung reaktif. Pelatih Shin Taeyong dalam menghadapi Vietnam di leg kedua ini. Sama pakemnya 1343 sebenarnya hanya saja memang yang biasanya diisi oleh Rahmat Irianto di lini tengah digantikan oleh Yaakob Sayuri yang sebenarnya adalah seorang winger. Tentu menciptakan imbalance seperti yang dikatakan oleh Bung Ropan tadi. Sehingga beban untuk Mark Lok menjadi terlalu besar. Tapi yang agak saya sayangkan pada pertandingan melawan Vietnam kemarin adalah Shin Taeyong ini seorang pelatih yang biasanya merupakan seorang prankster. sering membuat kejutan-kejutan, mengejutkan lawannya. Tetapi kemarin dia tidak mengeluarkan sebuah kejutan seperti sebelum-sebelumnya. Saya tadinya mengira Shin Taeyong akan bermain lebih proaktif dengan menekan Vietnam di area pertahanannya sendiri dengan high pressing sehingga menimbulkan banyak momen-momen transisi di area pertahanan Vietnam. Tapi itu tidak dilakukan. Kita lebih reaktif menunggu di area kita sendiri, menunggu counter attack. Tapi sayangnya counter attack itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh organisasi permainan Vietnam. Anda setuju, Bung Ropan? Iya, terlepas dari apa yang dikatakan Diego, saya pikir mereka cerdik bermain Vietnam ini. Kadang-kadang mereka bermain dengan mengatur tempo, cepat, kemudian mereka tahu lambat. Dan kadang-kadang memancing emosi kita. Iya, betul. Emosi pemain-pemain kita. Doan Van Hao yang Anda bisa melihat bagaimana dia. Jadi itu bagian dari taktik yang mungkin Pak Hanseo tahu. Bikin ini seperti ini. Pancing emosi mereka. Goyangkan emosi mereka. Kemudian kunci di tengah. Dan itu berhasil mereka lakukan. Bikin gol secepat mungkin. Berhasil juga mereka dapatkan. Babak kedua, bikin gol secepat mungkin. Dari sebuah set-piece kan, bayangin cuma satu pemain yang melompat. Nguyen Tien Lin, itu ada empat pemain kita di sana. Dan tidak ada yang bisa mengganggu dia. Dan dia dengan cepat untuk mengubah keadaan. Sulit bagi pemain kalau menyundul bola. Menjaga uang mana pun sulit untuk bisa menebat arah bola. Dan saya pikir masuk itu dengan 2-0. 1-0 aja udah berat. Apalagi 2-0 kan. Jadi memang mereka pantas untuk bisa melanjut ke final. Yang menarik juga Pak Kangso sepertinya memang sudah bisa membaca strategi dari Sintai Yongmin. Karena dia menempatkan 2 striker. Nguyen Tien Lin sama Do Hung Dung. Kalau tidak salah. Do Hung Dung agak ke tengah. Ini tujuannya untuk membongkar 3 back sejajar ini katanya. Apakah benar itu? Iya saya pikir dia pakai agak berbeda ya. Kalau di pertama kan cuma Nguyen Tien Lin yang di depan. Di leg pertama kan. Dia bermain dengan 4-5 gitu kan. Tapi sekarang kan main di kandang. Mereka butuh gol. Jadi dia tambah lagi 2. Makanya saya bilang ada 4 perubahan. Yang dibuat oleh Pak Kangso di leg kedua ini. Di antaranya memasukkan 2 pemain. Sementara kita tidak berubah sama sekali. Bantuan high itu yang mendampingi. Kuang high juga di belakang. Nguyen ini bagus juga. Saya pikir iya. Nguyen Kuang high itu bagus. Itu pemain-pemain mereka. Dan mereka tahu ketika mereka unggul di tengah. Itu bagus. Padahal kan secara ball position kan di akhir-akhir kita unggul. Ada 53 persen. Tetapi kan tidak menentukan itu. Ball position unggul untuk bisa menangkan pertandingan. Karena Vietnam itu sudah lebih banyak turun. Ketika 2-0. 10 menit terakhir mereka membiarkan aja Indonesia main. Untuk mengemankan bahwa mereka sudah 2-0. Kalah 2-1 pun mereka masih lolos. Jangan sampai 2-2. Dan mereka sudah yakin. Mereka bisa menang. Jadi makanya mereka turunkan tempo. Kita unggul secara ball position. Tapi tidak bisa membuat on target. Itu masalahnya buat kita. Itu kemarin kalau dilihat ketika para striker melakukan penyerangan. Baru 1-3 pertahanan Vietnam sudah stop bolanya. Kemudian final pass juga tidak. Tidak ada. Kemudian pemain-pemainnya juga terlalu jauh. Ini kenapa sih sebenarnya? Jadi gue coba. Karena bisa dikatakan organisasi permainan dari Vietnam ini begitu rapih ya. Bayangkan saja di selama babak grup mereka tidak kebobolan sama sekali. Bahkan sampai kemarin di 3 bulan sama sekali. Dan bahkan selama babak grup mereka di 3-4 pertandingan kemarin hanya membukukan 10 shot on target dari lawan-lawannya. Itu sebuah angka yang sangat kecil ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia misalkan yang banyak menerima shot dari lawan-lawannya. Itu menadakan bahwa permainan Vietnam ini pertahanannya dibangun dengan begitu rapih dengan game plan yang jelas yang diterapkan oleh Pak Hanseo. Diterapkan dengan baik oleh anak-anak buahnya. Ini yang tidak terjadi dengan Indonesia. Dimana sebenarnya Taufik, kalau kita melihat Indonesia ketika menyerang banyak sekali kesalahan-kesalahan passing, kemudian kesalahan pengambilan keputusan. Ini sebenarnya bukan merupakan hal yang dapat diperbaiki dengan sesi-sesi latihan. Ini merupakan suatu hal yang dibangun dari lama. Dari mereka dari semenjak SSB sudah dibangun. Artinya belum ada proses yang baik yang dilalui oleh pemain-pemain Indonesia bahkan hingga mereka di tingkat timnas. Inilah yang kemudian ketika mereka tampil di tingkat timnas menjadi suatu hal yang menjadi sulit bagi mereka untuk tampil. Kalau dari sisi pelatih, Anda melihatnya seperti apa? Apakah STY memang seperti banyak yang beredar di media sosial sebelum pertandingan pun sudah ada saiwar antara Pak Hanseo dan Sintayong. Karena dua-duanya sama-sama dari Korea Selatan, dua-duanya sama punya prestasi dan prestasinya saling susul-menyusul. Ini beda karakter kalau saya lihat dua kali ini. Sintayong ini kan lebih kalem. Tidak banyak terlalu ngegas. Kalau Pak Hanseo ini agak sedeng. Agak gas. Jadi begitu dia sudah meseor dan itu menjadi taktik juga bagi mereka. Ya untuk bisa dia kompor, dia provokasi kan. Makanya kan begitu turun dari pesawat. Bikin lawan gentar. Dia udah bilang kan, saya itu gak pernah kalah sama Indonesia selama saya menjadi pelatih Vietnam. Saya gak pernah kalah. Dan itu kan dia buktikan. Bahwa dia menang ternyata. Dan dia sudah mengatakan itu. Jadi dia sudah seor langsung ke Sintayong. Sintayong ngomong apa dikantar sama dia. Dihajar sama dia. Kemudian soal keamanan ketika datang Indonesia. Dia berani bilang ke semua wartawan. Saya gak ada takut di sini. Gak perlu dijaga dengan keamanan yang ketat. Saya biasa-biasa aja di sini. Dan kami akan menang kok. Kami akan lolos ke final. Ya kan duluan. Nah itu yang hal-hal itu saya pikir penting buat mereka. Untuk bisa kasih gini. Apa yang harus diubah kalau begitu untuk strategi ke depannya. Ini kan kita akan menghadapi Piala Asia. Dan juga Piala Asia U20. Tapi sebelum itu kan kita ke Uzbek dulu. Di bulan Maret itu 1 sampai 18. Tim U20 kita itu ikut di putaran final Piala Asia. STI harus fokus ke sana dulu. Sebelum kita akan ikut di U20 Piala Dunia ya. Di tuan rumah kita ya. Baru Piala Asia putaran final tim senior. Jadi saya pikir kalau di Piala Asia senior. Mungkin kita ini akan jauh lebih bagus. Karena kita sudah punya Sandy Walls. Elkan Bagot sudah bisa berkuat. Bersama dengan Jordi di belakang. Jadi ini kita kuat. Sain Patinama. Sudah ada. Jadi kita di back kanan, back kiri bagus. Back tengah oke. Tinggal masalah buat kita. Itu di depan. Kalau kita punya striker. Itu dua neutralisasi di depan. Satu Belandang untuk mendampingi klok top. Sulit kalahkan kita. Itu yang harus dicari. Itu memang kalau mencari lokal. Berat buat kita. Ya memang. Ya karena Sinteyo juga terkenal dengan. Dengan naturalisasinya banyak pemain naturalisasi. Karena dia pikir kan itu jalan keluar buat dia kan. Belum ada jawaban dari liga kita sendiri. Pemain striker seperti apa yang bisa menempati timnas saat ini. Karena kita lihat. Timnas saat ini. Deretan top score di liga saat ini dikuasai oleh pemain-pemain asing. Benar. Tidak ada yang memilih timnas. Bahkan Ilyas Passoevich saja. Musim lalu top score. Musim lalu top score. Tapi tidak dapat berpengaruh banyak pada timnas kali ini. Nah itu yang masih menjadi PR bagi kita. Dan selain itu juga yang perlu kita perhatikan juga adalah. Sudah beberapa kali ini kita mengikuti piala AFF. Dan kita gagal. Selalu gagal. Selalu gagal. Selalu gagal. Artinya ada PR-PR. Yang tidak kita kerjakan dari satu AFF ke AFF berikutnya. Dimana kalau kita melihat. Dibandingkan dengan semifinalis yang lain. Seperti Thailand. Seperti Vietnam. Seperti Malaysia misalkan. Kalau kita lihat. Mereka punya struktur kompetisi yang betul-betul terstruktur. Struktur dan matang. Bayangkan. Thailand punya empat kasta kompetisi. Vietnam punya empat. Malaysia punya empat. Indonesia punya satu. Musim ini. Dan itu juga sempat terhenti kemarin dua bulan. Liga dua, Liga tiga belum berjalan sama sekali. Lalu dengan kondisi yang seperti ini. Apakah sudah pantas kita untuk menargetkan menjadi juara piala AFF. Dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh rival-rival kita. Itu yang menjadi pertanyaan penting. Oke. Nah tapi kalau dilihat kembali lagi ke Sinteyong. Prestasinya masih belum bisa membawa Indonesia. Belum ada trofi. Belum ada trofi. Itu yang menjadi masalah. Apakah perlu dipetahankan? Ya banyak yang tagar juga stay out. Banyak STY itu stay juga masih banyak. Tergantung sekarang dari PSSI sendiri. Kita kan ada KLB nanti. Pada bulan Februari untuk memilih. Nah koda baru di PSSI. Nah tergantung nanti. STY akhir tahun ini. Desember itu habis kontraknya. Sekarang tergantung dari itu. Tugas dia kan hanya sampai di Piala Asia. Itu di putaran final senior. Sebelumnya kan ada U20 untuk tuan rumah kita. Sama di Osbeg. Nah kalau dia gagal-gagal lagi ya sulit. Sebenarnya kan ini kesempatan buat dia untuk meraih trofi. Karena kan pada edisi yang lalu kita ke final. Dengan tim muda kita kalah sama Thailand tapi di final. Sekarang malah gagal di semifinal. Tapi kalau kembali ke Hortanian kemarin ke Vietnam. Vietnam itu memang lebih efektif. Sebelum ketemu Indonesia mereka memang cuma 24 kali tembakan. Tapi kemudian on target mereka lebih bagus. Kita sudah sampai 81 tembakan. 31 on target. 12 gol saja Taufik. Makanya Taufik ketawa nih. Sangat tidak efektif. Tidak efektif. Itu banyak kali tapi tidak efektif. Vietnam sedikit aja tapi efektif. Bahkan tidak bobol sampai saat ini. Yang tentang Phan Lam itu kuat. Pertahanan mereka bagus. Tapi itu juga dari strategi seorang pelatih. Kalau di compare memang lebih brilliant Pak Hanseo. Ini bagus. Kalau selain tadi yang disebutkan. Apa dua penyerang ya di depan yang dibutuhkan. Apalagi selain itu untuk bisa setidaknya lah kita tuh ada serangan yang luar biasa gitu. Untuk nanti ke depan-ke depannya gitu. Tentunya kan harus lihat. Saya pikir kalau dari materi saat ini harus ada 7-8 pemain dibuang lah. 7-8 pemain. 7-8 pemain itu dibuang gak bisa lagi untuk ini. Dan saya pikir ST lebih tahu. Gak boleh pemain-pemain itu yang ada di dalam. Kan gak enak kalau kita ngomong di sini. Tidak etis buat kita. Tapi menurut saya 7-8 pemain itu gak ada lagi. Harus ada pemain-pemain yang bagus. Masih banyak kok tergantung dari kompetisi kan. Kompetisi berputar dengan baik. Dan apalagi kalau ada pemain naturalisasi lagi. Untuk bisa tampil ya oke lah. Saya pikir. Saya tuh jalan kelola terbaik. Untuk striker. Kita kan masalah kita di depan aja. Makanya semua peluang penyelesaian air gak ada sama sekali. Kendal penyakit kita di situ. Bukan di pertahanan. Pertahanan udah oke sekarang. Belandang juga udah oke. Di depan aja. Sayang kita tidak ikut dengan Dimas Derajat ya. Kamain. Kalau Dimas ada. Ini oke lah bagus. Bisa kemarin. Kemarin kan ada 4 striker yang. Spaso. Dendi. Yang ada kemarin. Ada Ramadhan Sananta. Sananta ikut juga di dalam. Rafi juga ada. Tapi yang bikin gol banyak cuma Dendi. Makanya Dendi dipasang terus oleh STY. Memang kita kurang. Kalau ada Dimas Derajat mungkin lebih oke di sini. Sayang juga kita tidak membawa Lili Pali ya. Lili Pali masih oke sebenarnya. Tapi ya itu urusan dari STY lah. Jadi akhirnya kemarin itu beban penyerangan hanya bertumpu di beberapa orang saja. Tidak ada yang baik. Diego bagaimana untuk ke depan. Selain tadi strategi 2 penyerang. Atau menambah lain. Atau mengganti 7 pemain dan 8 pemain. Sampai 8 pemain. Apa kira-kira ke depannya lagi? Ya saya melihat memang tidak performnya Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Apabila dibandingkan tahun lalu kita mencapai final. Memang pemain-pemain yang menjadi tulang punggung di Piala AFF tahun lalu. Di Piala AFF kali ini tidak perform sama sekali ya Bu Rompon ya. Ya. Kalau saya melihat. Yang tadinya menjadi tumpuan Timnas Indonesia di Timnas kali ini menjadi melempem gitu istilahnya. Memang ada banyak hal yang harus diperbaiki di sepak bola Indonesia. Saya akan kembali lagi kepada hal-hal yang basic Taufik. Seperti tadi kualitas kompetisi harus diperbaiki. Kemudian pembinaan usia muda. Kemudian bagaimana kita membangun sepak bola akar rumput sebagai wadah yang lebih luas untuk menciptakan pemain-pemain yang bagus nantinya. Karena apabila ketiga hal ini tidak berkesinambungan dengan baik. Mustahil akan dapat tercipta Timnas yang baik. Oke. Dan orang-orang di PCC juga. Pengurus PCC itu harus betul-betul. Harus konsen. Harus fokus ya kan. Harus bisa menurut. Biar prestasi Timnasional maju lah. Dirombak juga. Dirombak. Ya bisa juga ya. Benar saya setuju tuh dengan Taufik. Baik. Terima kasih banyak. Buku Ropan atas kehadirannya mudah-mudahan saja ini menjadi catatan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Indonesia bukan untuk menyematahkan semangat mereka tapi untuk memperbaiki agar kedepannya lebih baik sepak bola Indonesia. Tetap semangat. Ya menciptakan penerus-penerus bangsa yang luar biasa ya berprestasi. Terima kasih Diego atas kehadirannya. Sama-sama. Beropan juga selamat malam semuanya.